Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat tani Alhamdulillah hari ini admin kembali share ke teman-teman semua Ini adalah tanaman tomat bapak oman ya Ini hari ini sudah 28 HST teman-teman Seperti ini perkembangan terbarunya Untuk tanaman tomat timoti Benih dari panah merah Ini perkembangan terbarunya Seperti ini teman-teman Untuk bunganya alhamdulillah Banyak yang selamat teman-teman Walaupun cuaca terakhir Disini cukup lumayan banyak hujan teman-teman Tapi alhamdulillah Untuk bunganya Banyak yang selamat ya Tidak pada rontok Nah sahabat tani Untuk perawatannya Ini admin sarankan ke bapak oman Waktu itu admin sarankan menggunakan kalsium plus boron Alhamdulillah sudah diaplikasikan katanya Menggunakan pupuk kalsium plus boron Yang disepraikan pada tanaman ini Nah teman-teman Ini pupuk yang sudah digunakan pada tanaman ini Jadi admin sarankan bagi teman-teman Kalau menanam tomat Dan kebetulan cuacanya banyak hujan Perlu teman-teman spray dengan kalsium Kalau untuk kalsiumnya sih Tidak harus kalsium plus boron sebetulnya Bisa juga menggunakan kalsium lain ya Kalsium plus trichoderma Ataupun kalsium plus asam humat Kalsium plus boron ini Kelebihannya Ada boronnya Sehingga Bisa membuat Tanaman berbuah lebat teman-teman ya Nah Disini juga bisa Mencegah penyakit Busuk ujung buah Dan gugur bunga Nah ini Jadi insya Allah Kalau kita Menggunakan pupuk kalsium ini Insya Allah Busuk ujung buahnya Berkurang Dan gugur bunganya berkurang Dan Alhamdulillah Walaupun digempur hujan Untuk bunganya Tanaman tomat timoti ini Selamat Dan ini sekedar masukkan juga Ke teman-teman semua Kalau musim hujan seperti ini Sangat perlu sekali Aplikasi kalsium Plus bungisida Teman-teman ya Untuk menghindari Bunga rontok Dan juga untuk menghindari Cendawan Ataupun layu bakteri Teman-teman ya Nah sahabat tani Berhubungan dengan Layu bakteri Admin akan Tunjukkan ke teman-teman semua Mungkin saja Ada petani pemula Yang baru mencoba Menanam tomat Kita jangan Melihat yang Seperti ini Saja ya Kalau yang seperti ini Ini manisnya Teman-teman Bertani tomat itu Banyak pahitnya Nah sahabat tani Untuk yang Manisnya Memang Kita seru Melihat yang seperti ini Teman-teman ya Ketika tanaman tomat Sudah mulai Menampakkan Kehebatannya ini Buahnya seperti ini Teman-teman Tapi di sisi lain Ketika cuaca Kurang mendukung Banyak hujan Maka Yang timbul Seperti ini Nah Ciri-ciri Tanaman tomat Yang kena layu bakteri Itu seperti ini Teman-teman Jadi kalau tanaman Teman-teman Di batangnya ini Ada gejala Menghitam Seperti ini Di antara Ruas daun Seperti ini Ini Ciri-ciri Bakteri Teman-teman ya Ini Bakteri ini teman-teman Bagi teman-teman Yang pemula ya Maaf ya Untuk Yang para master Mahjojong ya Ini untuk pemula Kalau ada gejala Seperti ini Ini Penyakitnya Bakteri ya Layu bakteri Ini Paling beberapa hari lagi Udah Kayak ini Teman-teman Kalau sudah seperti ini Ini sudah Inalilahi Teman-teman ya Sudah sulit Untuk bisa Ditolong lagi Nah teman-teman Ini juga berhubungan Dengan video admin Yang kemarin Teman-teman ya Kenapa admin Admin kemarin Upload kembali Cara membuat Bungi sida Tembaga Yang pertama Bungi sida Tembaga Itu harganya Mahal Sehingga Petani sulit Untuk mendapatkannya Satu bungkus itu Sekitar 150 ribuan Teman-teman ya Ada yang Ukuran kecil Mungkin Ada Kalau nordok itu Ya 100 ke atas lah Semua ya Nah Jadi Pada video kemarin Tujuannya Admin ingin Edukasi Ke teman-teman semua Supaya Tanaman yang Seperti ini Ini Tidak Ada gitu Di kebun teman-teman Jadi Kita Cegah Dari awal Dari yang Sehat-sehat Seperti ini Teman-teman ya Jadi dari awal Kita cegah Untuk yang sehat-sehat Seperti ini Dengan Dispray Pungi sida Tembaga Nah teman-teman Admin juga Hari ini Sebetulnya Bawa ya Pungi sida Bahan aktif tembaga Yang sudah kita buat Cuma Sayangnya Kita tidak bisa Praktikan Karena Bapak Omannya Tidak ada Jadi Admin Tidak bisa Melakukan penyeprayan Kalau Pemilik kebunnya Tidak Ada Teman-teman ya Nah setelah ini Insya Allah Nanti admin akan Sarankan kepada Bapak Oman Untuk Melakukan penyeprayan Dengan Pungi sida Ya bagusnya sih Dari toko gitu ya Kita beli nordok Atau Kopsit Ya pungi sida Tembaga Dan itu sebaiknya Di rolling dengan Yang Sistemik Seperti Amistartop Atau skor Teman-teman ya Itu yang sudah Dikenal oleh kita Kalau untuk Amistartop itu Memang sudah teruji juga ya Itu sistemik Dan teruji Cepat kering Kalau Ada gejala-gejala Seperti ini Tapi Kalau sudah parah Seperti ini Rasanya Dari sini ke Pucuk Sudah tidak bisa Ditolong Tapi kalau untuk Yang di bawahnya ini Insya Allah Masih bisa teman-teman ya Kalau disepray dengan Amistartop teman-teman Tapi syaratnya Dipotong Disini Dipotong Insya Allah Untuk yang dari sini ke bawah Selamat teman-teman ya Hari ini Kita akan melakukan Pemupukan ya Karena ini Sudah 28 HST Terakhir 23 HST itu Kita melakukan Pemupukan Nah sahabat Tani Untuk proses Pemupukan Ini Kita Perlu Perhatian ya Di musim Hujan Perlu Kita Pahami Memupuk yang Baik itu Seperti apa Nah admin Akan Bagikan ke Teman-teman semua Pada video Kali ini Kita akan Kocor Dengan Kalsium Teman-teman ya Kalsiumnya Kita akan Mix dengan Trico Derma Teman-teman ya Ya teman-teman Kita ambil air dulu 10 liter Teman-teman ya Nah untuk Kalsiumnya ini Bebas sih Sebetulnya ya Kalsium apa saja Kita menggunakan Kalsium ini teman-teman Ini Kalsium gas boron Nah Untuk kalsium ini Admin sarankan Kalau untuk Kocor ini Gunakan 3 sendok Teman-teman ya Nah kita Ambil Kalsiumnya Nah anggap aja Ini sendok Teman-teman ya Karena kita Tidak bawa sendok Nah ini 1 2 3 Nah teman-teman Kenapa Harus Dikocor Kalsium Karena Tanaman Tomat Ini rentan Dengan jamur Teman-teman ya Jadi dengan Dikocor Kalsium Itu Tanamannya Lebih Tahan penyakit Teman-teman ya Makanya Kita perlu Kocor Tanaman kita Dengan Bubuk Kalsium Teman-teman ya Nah teman-teman Setelah Kita Memasukkan Kalsium 3 sendok Per 10 liter air Kemudian Kita Tambahkan dengan Trikoderma Nah untuk Trikodermanya Ini yang kita Isolasi Dari lahan sini Dari Ini ya Dari Lanjaran Yang ada Trikodermanya Ini Kita isolasi Disini dan Sekarang sudah bisa Diaplikasikan Teman-teman ya Karena sudah 5 hari Teman-teman Nah Nah untuk Penggunaan Trikodermanya Kita gunakan 100 ml Teman-teman 200 ml Juga boleh Tapi ini kita Hemat Supaya Masih ada Sisa Nanti Buat nanti ya Ini Kita gunakan 100 ml Saja Per 10 liter Air Teman-teman Untuk tambahan Kalsium ya Jadi supaya Jadi Kalsium Plus Trikoderma Trikoderma Ini Untuk Mencegah Layu Pusarium Teman-teman ya Nah ini Ini Agen Hayati Mencegah Layu Pusarium Teman-teman ya Oke teman-teman Sekarang kita Langsung Aplikasikan Kalsium Plus Trikoderma Cair Yang Fungsinya Untuk Mencegah Layu Bakteri Dan Layu Pusarium Teman-teman ya Ya teman-teman Sekarang Kita Siramkan Di Area Perakaran Teman-teman ya Di sekitar perakaran Kita kosor Dengan Kalsium Teman-teman Ini Cuasanya Mengerikan Sekali Teman-teman ya Banyak Hujan Untuk 10 hari Terakhir Di daerah Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung ini Teman-teman Kita Siramkan Pada Berakaran Teman-teman ya Supaya Tanamannya Sehat Teman-teman Ya teman-teman Seperti ini Tutorial kita Hari ini Semoga Video ini Bermanfaat Admin Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Hijau Terima kasih